Intro Halo Gorontalo, apa kabar? Halo Aceh Oh banyak banget nih Eh sosokmu juga bisa info loh Cuaca di rumah tuh lagi apa sih? Karena kita lagi cerah ya kali doang ya? Iya ini cerah banget dan cocok banget sih buat Nyemil si brownies ini Iya bener banget nih Nah ini tinggal masukin, tapi diaduknya Terlahan-terlahan ya Atau dengan teknik kalo ngaduk kayak gitu Lipat balik Sambil di Si coklatnya dituang sedikit 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 ya sosok Iya juga banyak yang Apsa nih Dari India Napsa Terus ada dari Hennix 18 halo juga Emi Rovita Tuiwi 1275 halo Halo Madan, apa kabar? Wah juga ada yang nonton kita dari tim Ika Papua nih kan Wow Dan juga yang dari Bali Ini mudah banget browniesnya Nah ini seperti bikin kayak sponge cake ya Selain dikukus Ini juga bisa dibakar ke sasya lovers Oh dipanggang gitu ya kak? Kalau bisa dipanggang itu suhunya tuh berapa kak? Suhu ovennya sekitar 180 derajat Dengan panggangan waktu 30 menit sasya lovers Halo 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 apa kabar nih ada yang dari Makassar Kediri, Surabaya Halo juga Dapur Mama Eca Apa kabar? Makassar juga halo Halo Taliwang Nusa Tenggara Barat Halo Ada yang dari Jutjah juga nih Bekasi katanya Mendung nih kak Irwan Fas banget ya bikin ini ya kak Irwan Nah ini kita Ini ngelayangnya ukuran banget nih kak Irwan Ukuran 20x20 sasel first Disini kita Sasel first Halo Bintaro, Halo KSB apa kabar? Ini kita sasel dulu ya Kita tunggu dulu nih kak Irwan mau ngukus dulu Hukusnya juga berapa lama kak? 30 menit Jadi Selagi si bronzenya kita hukus Kita bikin flanya dulu nih kak Irwan Wah ini enak banget berarti Udah ada flanya juga Terus ada duriannya juga Wah kasi nih Banyak Malah jadi rebutan ya kak Irwan ya Buat apalagi kalo misalkan di weekend Nah iya bener banget Bisa banget nih Nah langsung aja kita bikin flanya Ini kita tuang tadi Susu cairnya 450 ya Dua pasir Dua pasir Dan tepung kasetnya nih sasel Tepung kaset itu apa sih kak? Jadi dia semacam Tepung yang udah olahan Khusus buat Dikit kaset ya kak? Iya Nah ini warnanya Jadi dia kayak campuran Kalo itu Dari kuning telur sama Susu maizena Nah itu jadi Dia udah olahnya seperti itu Jadi sih gampang banget Gak dipake aja ya Tepung kaset itu ya kak? Nah bener banget ya Nah ini denanya Dari dapur mama esak Khususnya tuh di api sedang Atau api besar nih kak Irwan? Api sedang aja mah Halo Weni Kuwanti Lagi buat apa nih kita nih kak? Hari ini Hari ini kita buat Brownies durian kak Halo Halo Hari ini kita lagi buat Brownies durian kak Yang cocok buat penemani Nanti sore Bismillah Nah ini juga dia nanya nih kak Kalo Pakai durian Kalo tanpa durian Resepnya tetep sama gak sih? Tetep sama aja kok Kalo misalkan kalian gak suka durian Duriannya bisa dihilangkan Kalo misalkan kalian gak suka durian Sukanya kayak Apa nih kak? Kaya mangga Ah saya suka mangga nih Tinggal diganti aja Daging duriannya sama mangga Ah saya gak suka mangga nih Kayak saya suka alpukat Ah tinggal ganti aja Daging duriannya sama alpukat Oh jadi itu Yang tersebut ya kak Iya Bisa diganti dengan Buah apa aja sesuai Saudara Keseluruh kosong rumah Bener banget kak Dea Halo Ciputalat Apa kabar? Saudara dari Banyuwangi juga nih Ditaro nih Ditaro menyimak kalo ditaro Katanya guletok Kadi hujan ya kak? Kali 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 hujan kan malesnya kak yang keluar ya Daripada Jajan darunya Kita masak-masak aja nih Kita lagi belak Growning durian Kak Kali Dota Underskort Halo Ini diaduknya sampe Sampai dia meletup-meletup kak Kalo ga diaduk nanti Dianya bisa bergumpal Ataupun serucat Jadi Sampai Dia harus diaduk-aduk-aduk Perlahan Sampai dia nih Sudah mulai meletup nih Sampai lokel Ini udah mulai kentalan Sudah meletup-meletup gini Tenggal lah Artinya Disisikan ya Nah abis kita bikin kasetnya Kita mau bikin apa lagi nih? Selain itu Kita bikin Si Krimnya nih Kak Dea Nah Yang tadi udah Sebelah Kita bikin Buat Burunis Buruan 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 Udah Ini bisa ditambah Sama Kalo Kokek Krimnya Jadi makin Krimnya Lagi Ya Kali Won, kalau misalnya nggak ada cooking cream bisa diganti susu cair lagi nggak sih? Bisa Jadi bisa dihilangkan, lebih dibanyakin lagi ya Kali Won ya susu cairnya Nah ini udah nangin juga nih susu cairnya itu, susu bubuk dicairkan atau susu UHT ya pak? Dari susu bubuk yang dicairkan juga bisa, pakai susu UHT juga bisa Jadi kalau misalkan saya selalu mau susu cair nih dari susu bubuk, itu kok perbandingannya 1 sendok makan susu bubuk dibanding sama 100 ml air Jadi itu perbandingannya untuk mencairkan susu cair dari susu bubuk Jadi teksturnya yang pas gitu ya Kali Won ya Terus ada yang tanya Nita, itu tadi kita pakai itu atau fresh cream atau bukan sih? Itu susu cair dari susu bubuk Nah setelah itu ini kan udah ada creamnya Tinggal Kita mau buat yang duriannya ya Kak Nah iya, tinggal ini tinggal Karena ini udah dikocok dari Wiprim bubuk 200 gram Wiprim bubuk dengan 400 ml air Langsung aja ditambahkan Si daging duriannya Ini wangi banget ya Kak Dewan ya Enak banget nih Kak Dewan ya Fresh, oh maksudnya tadi itu yang kita pakai cream kentalnya itu apa? Cream kental atau fresh cream, Kak? Krim kental kan ya Kalo bisa yang ga ada tepung kasut bisa diganti apa sih Kak? Bisa diganti dengan pakai kuning telur dan maizena kental lovers Oh gitu Jadi ada perbandingannya Kalo mau tawur dilengkap Bisa cek di youtube channel kita kental lovers Oh iya Cara buat whipping cream atau flak Oh iya, banyak banget ya Kak ya Bisa sedap itu tips cara membuat flak yang ga menggumpal ya Nel banget Kak Dewan Nah, ini kita langsung Boleh Ampiti boleh ambil Boleh Boleh jadi Boleh jadi Boleh jadi Boleh jadi Halo Sosolvice Bikin apa nih hari ini? Nah kita lagi buat brownies durian cup Jadi nanti brownies nya akan ada flak nya Ada duriannya juga Wah enak banget deh sesuatu, terus jangan lupa di coba di rumah ya Kecilan kita pindahin aja, karena kekecilan Jadi ini udah tahap mengolah duriannya ya kak? Bener banget, udah tahap mengolah krim durian Karena ini ada daging durian, kita campur dengan krim, whipped cream Nah whipped cream-creamnya tadi dibuatnya dari krim yang bubuk ya kak Irwan ya? Iya bener banget kak Irwan Kalo misalkan kalian gak pake krim bubuk, juga bisa pake whipped cream cair kok Tinggal dikocok aja ya kak Irwan? Enggak dikocok aja Ini kukulannya sama ya? Kukulannya sama Jadi tinggal dimasukin kaya gini Ini udah creamy, terus ada rasa duriannya banget Wah pokoknya sasoffer pasti suka nih di rumahnya Enak banget kak Irwan Wah ini wangi banget sih kairuan Insya Allah dicobain bikin kalo mau lihat resep lengkapnya dimana ya Nanti resep lengkapnya itu akan terbit di majalah sedap edisi Januari 2019 Nah buat sasoffer yang ketinggalan live-nya dari awal Nanti tenang aja videonya akan kita posting di channel youtube saja yang sedap Lalu kalo instagram cuma bisa diliat 24 jam ya kak Irwan ya Iya bener banget Kalo misalkan mau fullnya atau mau lihat lama-lamanya itu di channel youtube kita aja Nah buat sasoffer yang ketinggalan live-nya yang ketinggalan live-nya sebelumnya ada ya Nah ini udah nih udah tercampur nih Ini udah tercampur banget Kaui pintunya Sama si Kastornya Gurelnya Nah kita sisihin dulu ya sasoffer Selanjutnya kita akan masak si coklatnya sasoffer Jadi coklatnya triple gitu ya kak Irwan ya Ya bener banget Ada di browniesnya juga Nanti juga ini Bikin apa ya Hari ini kita lagi buat brownies durian tapi sasoffer Jadi browniesnya gak cuma brownies sasoffer aja Tapi nanti ditambahkan dengan durian Karena ini enak banget ya sasoffer wajib sula lima Ayo sasoffer kalau mau nanya-nanya kak Irwan tentang masak di rumah Atau ada tips-tips dapur tuh boleh banget Nanti langsung cek jawab Nah untuk bahan coklatnya kita masukkan bahan coklat udah Nah untuk bahan coklatnya kita masukkan bahan coklat udah Sampai jumpa Sampai jumpa Kita coba Terima kasih.